Allah consider, ini adalah perbuatan Qurayah yang tak bertanya jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudara-sudari yang kalian hormati, saya yang lebih dikenali dengan Syekh Husein Ji sebagai pengasas dan Presiden Pertubuhan Al-Qadid. Ingin ingatkan semua yang menikmati program ini bahawa kami telah adakan 10 tips dalam media kami tentang apakah patut dilakukan oleh kita semua sebagai orang Islam atau rakyat Malaysia. Apabila kita dihadapi dengan ujian yang terkini, yaitu coronavirus yang dikembali dengan COVID-19. Jumat yang kami hormati, kita sedang, suasana sekarang adalah suasana yang bukan normal dan tidak disangka, tidak dipikir oleh kita akan berlaku. sehingga solat Jumat juga di minta supaya tidak dilaksanakan. Sebagai orang Islam, kita tahu kita tak biasa hidup selalu dalam rumah. Tetapi kita masih boleh mengambil iktibat bahawa apa yang berlaku adalah kebaikannya Allah lebih memahami. Dan 10 tips yang telah kita syairkan dalam YouTube kami adalah untuk membantu kita apa yang harus kita buat sebagai seorang beriman. Pertama sekali, kita orang Islam telah diajar oleh agama kita supaya selaku umat yang beragama selalu bersedia menghadapi segera kemungkinan dia. Contohnya, Seberang berdimbangan amalan sesuatu orang hamba yang akhirat ilham. Akhlak yang baik. Akhlak yang baik ialah apabila anda suruhan daripada mana-mana perutuk masalah kebaikan kita semua kita perlu ikut. Takan, dengar, dan takan selamit. Kita mencoba tengok apa yang diingatkan oleh Allah kepada kita. Allah kata kepada kita, Allah berjani siapa yang taat kepada Allah, beriman berat Allah. Apa masalah yang kita hadapi? Allah tujuh jalan keluarnya. Hanya kita perlu ikut arahan. Diqayatu khairnya, Allah suhadaqaida agama kata, pencegahan lebih baik daripada perumahan. Allah berfirman, dan suruh kita buat apa yang berjaga dalam hidup. Khususnya dalam keadaan koronial sekarang. Kerajaan menikmati semua rakyat bekerja sama supaya tutup dalam rumah. Minimiskan gerakan kita. Masa kita sekarang lebih banyak dan nama. Ini waktu yang paling baik untuk kita tutup dan berkomunikasi antara kita. Selama ini kita sibuk berkomunikasi di luar. Tidak ada waktu di dalam luar. Kita soal berjamaah, baca hadis-hadis nabi itu, adu ayah yang diajar oleh nabi. Kerana inilah waktu yang Allah inakan kita. Kalau dulu tidak, waktu 8, 60 puluh rumah, kita tidak ada masa dapat benar-benar amal secara berkeluarga. Inilah waktunya berkulunan kusat rumah. Adikun narah sama-sama. Satu puluh rumah. Kita selamatkan diri dan keluarga kita dari adzim Allah. Bagaimana? Quran kita baca. Paham bukan sekadar perancangan. Dan kalau boleh hafal beberapa surah dalam tempoh, berkulunan sekarang, itu baik. Seperti surah, contohnya, surah-surah pendek, dengan makna, supaya kita dapat menghayati. Seperti hadis nabi, contohnya, seperti doa, harian, contohnya, semua itu boleh dilakukan. Di samping itu, kita perlu merancang, mempikir, apakah kebaikan yang kita boleh buat untuk membantu orang lain, khususnya kerajaan, dokter-dokter, misi-misi yang sedang aktif di luar untuk membantu, kontrol virus ini daripada membiarkan. Sekarang, ada juga kumpulan-kumpulan yang tak kisah, orang confident, dia rasa itu terlalu kecil, saya tak akan kenal, dan sebagainya. ini adalah perbuatan orang yang tak bertanggung jawab. Sebab itu, janganlah kita, abaikan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Rasulullah, semua muslim juga pernah dikatakan kita. Maksudnya, barang siapa memudahkan urusan seseorang di dunia ini, Allah akan memudahkan urusan yang akhirat. Mudahkan urusan kerajaan, urusan pihak kesehatan, supaya kita tidak akan memperbaikan mereka dengan tidak cukup tidurnya, dengan temannya, kerja 24 jam, ya, demi menjaga, dan mengawal virus yang sangat berbahaya ini. Kami yakin dengan sedikit usaha, daripada kita masing-masing, boleh membantu pihak kerajaan dan mengutakan semua orang untuk membantu menghawal virus yang kita panggil dengan COVID-19. Sudah-sudah yang kami hormati, jangan lupa, lihat apa yang telah disiarkan oleh pihak Al-Khadi dalam media masyarakat atau sosial media, dan sepuluh tips bagi pihak Al-Khadi, dan juga semua jemaahnya, staffnya, kami doakan supaya Allah SWT buka hadiah kita, minda kita, supaya jadi manusia yang bertanggung jawab. Semoga Allah SWT ampun dari doza kita, terlalu yang kita, yang selama ini kita kurang beratir, masanya untuk kita berkinda dengan serius, dan semoga Allah SWT terima, doa kita, dan beri kejayaan kita di dunia, sampai akhirnya, lupa doa, dan semoga Allah SWT kita berdoa. Minta Allah melindungi kita, melindungi nama Allah yang maha, sempurna dan indah, dari segala keburukan, dalam jalan, fitnah-fitnah, dan juga waris yang datang, daripada ramin, atau daripada ujung, sesuatu Allah itu, maha mentega, dan maha mentah. Dan kita minta lagi, supaya Allah, melindungi kita segala-segala, daripada segala keburukan, daripada segala keburukan, yang Allah telah takdirkan. Beri keselamatan, kejayaan, yang terhadap kita semua di dunia, dan keselamatan kejayaan yang akhirnya. Jauhkan kita semua, dari azad, dan arah, dan rakyat. Semoga Allah, dimasukkan kita, Allah masukkan kita, dalam kumpulan, bahkan, waladihah, orang yang tidak, membawa keburukan, pada dirinya, dan membawa keburukan, dan dengan, kepada orang lain, membawa keburukan, kepada orang lain. Saya ulang, jangan jadi orang yang, membawa keburukan, pada dirinya, dan membawa keburukan, kepada orang lain. Sekian dari kami, dan menyebabkan, bacaat, spagetan, nasis, dan juga, keurusan, awal-khalil. Assalamualaikum, wabarakatuh.